Halo amigus, kali ini aku mau bikin kolak campur hanjeli dan sagu ambon. Gimana cara bikinnya? Simak terus videonya. Kita siapkan bahan-bahannya. Di sini aku punya jali, aku beli di supermarket. Jalinya masih kering, nanti kita rendam sekitar 2 jam. Lalu sagu ambon, sagu ambon juga kita rendam. Aku pakai 2 keping, lalu ubi, gula aren, daun pandan, sedikit santan, nanti kita perlu sedikit garam, dan maizena. Kita mulai. Lalu jalinya juga sudah aku rendam sekitar 2 jam. Sediakan wajan atau panci diisi ayam. Nah, bubur jalinya biar prosesnya cepat. Kita didihkan kurang lebih 15 menit. Lalu kita matikan api, kita tutup wajahnya atau panci. Kita tutup kurang lebih selama 45 menit. Berikutnya, kita panaskan air, lalu masukkan gula aren. Beri sedikit garam. Aduk sampai gulanya larut. Masukkan ubi yang sudah dipotong dadu. Setelah ubinya setengah matang, kita masukkan hanjeli atau jali. Masukkan sagu ambol. Setelah sagu ambolnya masuk, kita aduk terus ya. Setelah teksturnya menental, kita matikan api, lalu tunggu hingga dingin. Berikutnya, 1 cc santan, lalu beri sedikit garam, beri daun pandan. Kita siapkan tepung maizena, dicampur sedikit air. Tambahkan santan. Kolak campur hanjeli dan sagu ambol siap disajikan. Gampang kan bikinnya? Silahkan coba di rumah. Selamat makan.